Intro Malam pun tiba Hujan dan petir di malam itu membuat Ayu enggan keluar kamar Ia mengunci rapat pintunya Dan menambahkan beberapa kunci tambahan di depan pintu Agar Pak Bambang tidak bisa masuk Dan melecehkannya lagi Ayu menutup rapat tubuh mungilnya dengan selimut Namun karena selimut itu sangat tipis Rasa dingin pun masih menyerang tubuh Ayu Lalu ia bangun Dan mengambil jaketnya Serta sarung Untuk menambah tebal selimutnya Lalu setelah merasa hangat Ayu mulai membecamkan matanya Akan tetapi hanya beberapa saat saja Ia menutup matanya Ia mendengar suara teriakan seorang wanita Dari arah luar rumah Awalnya Ayu tidak terlalu menggapai suara tersebut Namun semakin lama Suara itu Semakin terdengar mendekat Dan berpindah-pindah Ayu bangun Dan duduk di pinggir kasurnya Ia mencoba menyaring suara itu lagi Iya Itu adalah suara manusia Ayu segera beranjak ke arah jendela Lalu mengintip keluar Di bawah derasnya hujan Dan kilat yang menyambar-nyambar Ayu melihat tiga orang yang menggunakan jas hujan Sedang menyeret seorang wanita di luar Jantung Ayu seketika berpacu dengan kencang Siapa mereka Apa yang sedang terjadi pada gadis itu Pikir Ayu kalut Tanpa pikir panjang Ayu bergegas keluar Dari kamarnya Dan berjalan mengendap-endap keluar Lewat pintu dapur Ia segera mengikuti orang-orang yang tadi ia lihat Sesekali Ayu menyapa wajahnya Yang sudah basah Oleh air hujan Rasa dingin menusuk tulang Sudah tak ia hirukan lagi Ayu terus berjalan Hingga tiba di sebuah lahan pemakaman Yang cukup luas Dengan batu nisan terbuat dari kayu Di sana Ayu kehilangan jejak orang-orang tadi Ia nampak kebingungan Di tengah-tengah derasnya hujan itu Hingga tiba-tiba Suatu benda keras mendarat di kepalanya Dengan keras Seketika penglihatan Ayu menjadi gelap Saat ia terbangun Ia sudah berada di sebuah ruangan pengat Dan berbau Mulut serta kaki Dan tangannya Terikat di bangku tersebut Sakitnya bekas pukulan Masih terasa di kepalanya Penglihatan Ayu pun masih nampak kabur Di sana ia melihat dengan samar-samar Banyak orang mengelilinginya Namun entah siapa Ia tak begitu melihat jelas wajahnya Hingga salah seorang berbicara Dengan nada membentak kepadanya Barulah Ayu sadar Bahwa mereka itu adalah Burisma Pak Bambang Dan juga wanita Parubaya Yang menjadi ART mereka Sudah diberi pekerjaan Tapi kau lebih tertarik Dengan apa yang kami kerjakan Dasar pelacur Dengar perempuan Sundal Gara-gara kau sudah tidak berawat Aku terpaksa menumbalkan adikku Ujar Burisma Yang seketika membuat jantung Ayu Seakan terhenti Tiba-tiba sebuah tamparan Dan tendangan Juga pukulan Mendarat di tubuh Ayu Tanpa ia bisa melawan Rasa sakit yang teramat sangat Apalagi ketika salah satu Di antara mereka Meremas dengan keras payudara Ayu Rasa nyeri yang teramat sangat Membuat Ayu berteriak Dan menangis sejadi-jadinya Siksaan tidak hanya sampai di situ Berkali-kali Ayu dipukul Menggunakan kayu di bagian kakinya Sampai berdarah Dia yang memperkosaku Dia yang telah merenggut Keperawananku Teriak Ayu Siapa? Bentak Burisma Seraya menjambak rambut Ayu Hingga banyak rambutnya Yang tercabut Suamimu Dia bajingan Bangsat Teriak Ayu bergetar Menahan sakit Di sekujur tubuhnya Siksaan terhadap Ayu terhenti Kini terlihat Burisma Yang mengamuk Dan menyerang suaminya Hingga perkelahian kedua pasutri itu pun Tak dapat dilere lagi Oleh si ART Semuanya kembali menjadi gelap Cuk, Cuk, bangun Ini kakek Ujar seseorang berusaha menyadarkan Ayu Yang masih pingsan Akibat siksaan tadi Ayu membuka matanya pelan Walaupun tidak begitu jelas wajahnya Namun Ayu tahu Siapa yang berada di hadapannya itu Kasian kamu, Cuk Kakek akan membebaskanmu Ayu bangun Sadar Ucap si kakek Kenapa kakek ada disini? Bukannya kakek tidak bisa jalan Ujar Ayu sambil sesekali merengis Nanti kakek ceritakan Tapi tidak sekarang Sekarang aku harus membawamu keluar Dari lingkaran setan ini Ujar si kakek memapah Ayu Ayu tak menyangka Kalau kakek itu ternyata sangat sehat Berarti selama ini Mereka hanya beraktif Atau apa? Haruskan aku percaya Pada kakek ini Batin Ayu terus mengeluarkan pertanyaan Yang ia sendiri pun Tak mampu menjawabnya Gawat Mereka rupanya sudah berbaikan Gumam si kakek Saat melihat dua orang yang berjalan Dari kejauhan Kakek itu segera membantu Ayu Untuk bersembunyi Dan berjalan mengelilingi pemakaman Menuju jalan keluar Ayu yang masih lemas Dan kesakitan Akibat siksaan Dan pukulan tadi Ia melihat banyak sekali Orang-orang yang berjejar di sana Siapa mereka? Tanya Ayu pelat Tidak ada siapa-siapa Kita hanya berdua Jawab si kakek Dengan suara yang sudah terdengar kelelahan Caya sintar mulai terlihat Dan langkah kaki si kakek Yang membawa Ayu itu pun Langsung dipercepat Akhirnya setelah melewati perjalanan Yang cukup menegangkan Mereka berdua berhasil keluar Dari pemakaman Si kakek langsung membawa Ayu berjalan Ke arah rumah Dan singkatnya Di depan rumah Pintu pagar sudah terbuka Dan Evan Nampak sudah duduk Di belakang setir sebuah mobil kicang tua Milik si kakek Kakek membantu Ayu masuk Dan ia juga ikut masuk Lalu mobil itu Meluncur ke jalanan dengan cepat Sekilas Ayu kembali melihat sosok perempuan Berambut tirang lagi Singkatnya Mereka sampai di sebuah penginapan Yang hampir robo Dan si kakek juga Evan Membantu Ayu untuk keluar Dan membawanya masuk ke dalam penginapan tersebut Sesampainya di dalam kamar Si kakek meminta Evan Untuk membelikan Ayu obat-obatan di luar Lalu setelah Evan pergi Kakek mulai menceritakan semuanya Pada Ayu Wanita yang kau lihat itu adalah sosok hantu pesugihan itu cuk Jika dia sudah sering menampakkan wujudnya Maka tidak lama lagi Penumbalan akan dilakukan Jika tidak Maka kekayaan yang kami miliki Akan musnah Dalam sekejap Ujar si kakek Memulai ceritanya Aku yang memulai semua ini Aku yang menciptakan kesesatan untuk anak-anakku Mereka hanyalah korban dari keserakaanku Aku harap Kau mau memaafkan mereka cu Yang harus disalahkan Atas semua ini Adalah aku Aku sudah sangat banyak menumbalkan para gadis Dan orang yang kau ketahui Sebagai pembantu itu Adalah dukun yang sedari dulu Membiminku Karena aku sudah tidak mau lagi Melakukan itu semua Maka dia mengasut Agar anak-anakku Yang meneruskannya Bertahun-tahun aku diancam Dan disuruh berpura-pura lumpuh Untuk menarik minat para gadis Yang mencari pekerjaan Maafkan aku cu Aku diancam Mereka mengancam akan membunuh anak musuhku Yaitu adiknya Risma Dan menumbalkannya Pada makhluk sialan itu yuk Aku tidak kuasa menolak Karena aku tahu Ancaman itu memang akan benar-benar terjadi Jika aku salah dalam berbuat Tapi malam ini Malam ini Ia dibunuh Dan dijadikan tumbal oleh kakaknya sendiri Ujar si kakek terisak Betapa kaget Dan terpukulnya Ayu Mendengar pengakuan dari si kakek Ia benar-benar tak menyangka Bahwa ia akan ditumbal Tapi Ayu tak menyalahkan si kakek Walau ia sempat benci Karena Ayu juga memiliki rahasia terbesar Dan tergelam Dalam hidupnya Yang harus ia bawa Sampai mati Beberapa saat kemudian Evan datang membawa sekandung obat-obatan Ia juga membelikan Ayu minuman Agar Ayu bisa lebih tenang Cucuku ini Dia sangat berbeda Dari orang tuanya Yuk Ucap si kakek Setelah luka-luka Ayu diobati Si kakek berpamitan Untuk pergi Sebaiknya Kakek ikut kami saja Ujar Ayu Saat kakek akan pergi Tidak Yuk Aku yang memulainya Maka aku pula Yang akan mengakhirinya Jika malam ini merupakan pertemuan kita Yang terakhir Kakek benar-benar minta maaf Telah menjebak muyuk Kakek sangat menyayangi kalian berdua Kata kakek Dada Ayu seketika sesat Ia tak mampu lagi membendung air matanya Untuk pertama Dan mungkin terakhir kalinya Mereka bertiga berperlukan erat Setelah si kakek pergi Ayu dan Evan Melihat si kakek keluar penginapan Menuju mobilnya Bersama kakek-kakek lainnya Itu siapa Van? Tanya Ayu Itu kakek Amin Sahabat kakek Beliau pemilik penginapan ini Jawab Evan Dengan wajah yang nampak kalut Baru setengah jam Mereka berdua tinggal Tiba-tiba Ayu merasa sangat khawatir Pada si kakek Ayu membangunkan Evan Yang sedang tertidur duduk Di sebelahnya Van Bangun Aku khawatir Dengan kakek Apakah tidak sebaiknya kita menyusul kakek Ujar Ayu Yang bagian mata dan wajahnya Sudah mulai mempengkak Aku tidak mau kedatangan kita kesana Malah mengganggu fokus kakek Aku yakin Beliau pasti aman Bersama kakek Amin Jawab Evan Ayu mengelah nafas panjang Pikirannya saat itu Benar-benar kacau Bagaimana kalau mereka Menyakiti keluarga Kufan Tanya Ayu mulai kepikiran Karena memang ia sempat diancam Oleh Pak Bambang Ayahnya Evan Jika ia menolak Atau mengadu Tentang pelecehannya itu Maka kakek Ayu lah Yang akan menerima akibatnya Nafas Ayu seketika naik turun Mengingat betapa ia sangat menyayangi kakeknya itu Ayu memukul-mukul lantai Karena kesal Dan bingung Dengan apa yang harus ia perbuat Tenang Kurasa mereka tidak akan tahu secepat itu Tentang keluargamu Walaupun kemungkinannya ada Tapi ya pasti Itu membutuhkan waktu Tidak malam ini Kita masih punya waktu Untuk berbuat sesuatu Jadi lebih baik Sekarang kita tunggu saja Kabar dari kakek Ujar Evan Ayu menangis Lalu bagaimana kalau ayahmu tahu tentang kakekku Aku pernah diancam saat itu Ayahmu Pak Bambang Menunjukkan gambar kakekku Dia tahu dimana kakekku Keluargaku Diancam apa Masalah tumbal Tanya Evan Saat dia memperkosa aku Ujar Ayu tanpa sadar Evan menatap lekat Pada Ayu Nampak ia mengepalkan tangannya Biadab Aku tidak punya keberanian Untuk melawannya Evan Aku Isak Ayu Tak disangka Evan malah memeluk Ayu Dia ikut menangis Lalu tak berapa lama Evan melepaskan pelukannya Aku akan menyusul kakek Kata Evan Aku ikut Tidak Sebaiknya kamu disini saja Disini lebih aman Tapi Ayu tetap bersikeras Ingin ikut Akhirnya mau tak mau Evan mengiyakan Dan mereka berdua keluar dari kamar Menuju ke sebuah ruangan Di penginapan tersebut Setelah membongkar Dan mengacak-acak Semua barang yang ada disana Akhirnya Evan menemukan Sebuah kunci motor Lalu ia menarik tangan Ayu Untuk menuju ke parkiran Nampak sebuah motor Bermerek Astra Terparkir disana Evan segera mencocokkan kuncinya Pada motor tersebut Lalu setelah motor berhasil dihidupkan Keduanya pun berangkat Lampu motor itu Menyebab gelapnya malam Dan hujan yang masih nampak turun Meski tak sederas tadi Di tengah jalan Saat Evan memacu laju motornya Tiba-tiba mereka berdua melihat Seorang wanita Sedang berdiri Di tengah jalan Wanita itu adalah Yang pernah Ayu lihat sebelumnya Saat Evan akan menghindari si wanita Mereka berdua malah terjatuh Karena menabrak pembatas jalan Sialan Kumpat Evan Sementara Ayu Langsung berusaha bangun Dan melihat kesekelilingnya Mereka berdua terluka Karena tergores bebatuan Di pinggir jalan Evan berjalan Ke arah si wanita yang tadi mengalangi jalan Namun tak ada siapa-siapa disana Hanya mereka berdua Dengan Ayu Yang ada disana Menyadari ada sesuatu yang aneh Evan langsung berlari Ke arah Ayu Ia hanya diam Berusaha menutupi perasaannya Ia tak ingin membuat Ayu takut Padahal tanpa Evan tahu Ayu juga sudah beberapa kali Melihat si perempuan yang tadi Dan perempuan itulah yang disebut Hantu pesugihan Oleh si kakek Setelah beberapa saat Mencoba dan mencoba Akhirnya motor berhasil hidup Namun lampunya Mengalami kerusakan Akibat terjatuh tadi Lampunya tak menyalah Bagaimana ini Aku tidak bisa melihat dalam kegelapan Tanya Evan Pelan-pelan saja van Aku yakin Kamu pasti bisa Lalu mereka berdua pun Kembali melanjutkan perjalanan Di kegelapan Tanpa penerangan Sama sekali Beberapa kali mereka berdua Hampir celaka Karena diganggu oleh penampakan-penampakan Sosok menyeramkan Di jalanan gelap tersebut Hingga akhirnya Mereka pun sampai di depan pintu pagar Evan memarkirkan motornya di luar pagar Lalu mengendap-endap masuk ke dalam Di dalam nampak sunyi Dengan kaki yang terpincang-pincang Sambil menahan rasa sakit Ayu berjalan di belakang Evan Mereka langsung berjalan Ke arah rumah Namun di dalam rumah Sepertinya tidak ada orang sama sekali Aku rasa Mereka ada di pekuburan van Ucap Ayu Kuburan Lalu Ayu segera berjalan keluar rumah Ia mencoba mengingat-ingat Jalan yang menuju ke kuburan itu lagi Dari kejauhan terdengar suara-suara ayam Yang berkokok bersaut-sautan Menandakan Sebentar lagi Akan tiba fajar Untung saja Ayu berhasil Mencari kuburan-kuburan itu Beberapa kali Evan terjatuh Akibat kakinya Yang tidak sengaja Tersandung nisan Mereka berdua terus berjalan Di antara kuburan-kuburan Hingga akhirnya mereka berhasil Menemukan tempat Yang sebelumnya digunakan Untuk mengikat Dan menyiksa Ayu tadi Nampak dari luar Tak ada suara-suara apapun Akhirnya Evan memberanikan diri Untuk masuk ke dalam Aroma-aroma busuk menyengat Menusuk hidup Evan hampir muntah Dibuatnya Ada apa Evan Apa kakek ada disana Tanya Ayu Kosong Jawab Evan bergegas keluar Kemana mereka Batin Ayu Biru Beberapa saat mereka duduk menunggu Hingga tiba-tiba Terdengar keresek bunyi Dari arah belakang Evan dibukul hingga terjatuh Seketika Ayu gemetar Melihat siapa yang telah memukul Evan Yang tak lain Adalah dukun Yang dikatakan si kakek Ayu mundur beberapa langkah Ia sama sekali Tak memiliki senjata Untuk melawan Saat wanita parubaya itu mendekati Ayu Evan mencoba bangun Dengan sekuat tenaga Evan memegangi wanita tersebut Dan Ayu lah Yang bertugas Untuk memukulinya Mereka berdua Mengeroyok si dukun Hingga beberapa saat Darah sudah keluar Dari bagian kepalanya Evan lalu melepaskannya Dan mengajak Ayu Untuk segera pergi Tangan Ayu dan Evan Masih gemetar Itu adalah kali pertama untuknya Memukuli seseorang Saat akan pergi Evan kembali tersandung Namun kali ini Bukanlah batu nisan Yang membuatnya jatuh Ada sesosok tubuh yang terbaring disana Dalam kegelapan mereka berdua Mencoba memeriksa Apakah orang itu masih hidup Atau sudah mati Hingga mereka tak menyadari Sosok perempuan berambut pirang itu Berdiri tak jauh dari mereka Saat Evan menyadari hal itu Rupanya ia sudah terlambat Dan sosok perempuan itu Sudah mulai mendekat Ke arah mereka Evan mencoba menarik tangan Ayu Namun Saat ia kembali jatuh Karena tersandung batu nisan Tangan Ayu terlepas Beriringan dengan sosok perempuan tadi Menghilang Ayu merong-raung Entah kenapa Suara Ayu pun telah berubah Ia mengelus kepala Evan Lalu pergi Evan mencoba mengikuti Kemana Ayu pergi Dan ternyata Langkahnya mengarah Ke salah satu jalan Dan jalan itu Mengharuskan mereka Memanjat pagar pembatas Untuk sampai ke jalan Yang berada di luar pagar Evan yang awalnya takut Untuk memanjat Akhirnya memberanikan diri Meski ia nampak sangat kesulitan Saat Evan masih fokus Pada pijakan kakinya Anehnya Ayu sudah berada di luar pagar Dan ia terus berjalan Meninggalkan Evan Meski ketinggalan Begitu sampai di bawah Evan langsung berlari Mengikuti Ayu Matahari terasa lambat sekali Untuk terbit Ternyata Ayu berjalan ke sebuah rumah di sana Rumah itu berbentuk aneh Dan hanya mempunyai penerangan Berupa lampu pelita Tanpa ragu Ayu masuk ke dalam Dan benar saja Di sana ada seorang perempuan Yang terikat Ayu melepaskan ikatannya Dan menyuruh perempuan itu Untuk pergi Sementara itu Ia langsung berjalan Ke atas loteng rumah itu Ternyata di sana Si kakak sudah terbunuh Dan Pak Bambang Yang masih memegangi kapal Aku berjalan masuk Dan menyerang Pak Bambang Lelaki itu mencoba melawan Namun kekuatan tubuh Ayu Lebih besar darinya Mendengar suara ribut-ribut Dan beberapa geberakan kaki Di loteng Evan pun memberanikan naik Takut terjadi apa-apa Pada Ayu Ternyata ia melihat Ayu Yang tengah berusaha Membunuh ayah Evan Awalnya Evan ingin menolong ayahnya Namun kemudian Ia urungkan niatnya itu Lalu setelah itu Ayu berkata Namaku Kemuning Dulu aku sama seperti ini Tapi mereka Telah menjadikanku seperti ini Ucap Ayu Evan tak mengerti Arah pembicaraan Ayu Tapi saat ia akan bertanya Nampak tubuh Ayu mengecam Evan ragu Saat ingin mendekati Ayu Ia juga melihat kakeknya Yang sudah meninggal Di sampingnya ada ibunya Burisma Kamu tidak apa-apa Ujar Evan Tiba-tiba Ayu tersendak Lalu memuntahkan sesuatu Sesuatu yang menggumpal keluar Dari tenggorokannya Ayu kembali tersadar Ia langsung meracau Tak karuan Dan sangat shock Setelah melihat si kakek Sudah meninggal Bersama anak Dan menantunya Ayu tak menyangka Semuanya akan menjadi Seperti ini Dengan dibantu oleh Evan Mereka berdua Turun dari loteng Di luar rumah Nampak matahari pagi Sudah muncul Dan menyinari tempat itu Dari balik ke pohonan Di sana juga ada perempuan Yang sebelumnya terikat Dan dibebaskan oleh Ayu tadi Mereka bertiga saling bertukar senyum Dan berjalan dengan tertati-tati Keluar Dari tempat aneh tersebut Saat sampai di depan pagar pembatas Evan melihat bahwa ternyata Pagar itu memiliki pintu Ia sama sekali Tak menyadarinya Saat malam Dan mengikuti Ayu Evan tertawa kecil Namun saat tawanya hilang Karena Ayu Dan perempuan yang tadi Sama sekali tak tertawa Malah memandangi Evan Dengan tatapan bingung Maaf maaf Ucap Evan Pintu pagar tersebut dibuka Ada bunyi derik Yang tidak biasa Dan nampak pemandangan yang tak kalah Mengejutkan Di depan mereka Lahan yang cukup luas Dipenuhi kuburan Dengan batu nisan Tanpa nama Kuburan yang sepertinya dibuat Dengan asal-asalan itu Memenuhi tempat tersebut Sebanyak ini Gumam Ayu Dan Evan Bahkan aku sama sekali Belum tahu Ada kuburan seanah ini disini Ujar Evan Pantas Ayah dan ibuku Selalu melarang kami Bermain di sekitar gerbang sana Ujar Evan lagi Beberapa saat berjalan Melewati kuburan-kuburan itu Ia melihat sosok yang sebelumnya Tersandung kaki Evan Ternyata itu adalah kakek Amin Yang entah sudah berapa lama disana Untungnya lelaki tua tersebut Masih hidup Namun ia memiliki luka yang cukup parah Di bagian telinga Dan matanya Evan yang memang masih cukup kuat Langsung menolong si kakek Untuk bangun Dan membawanya keluar Dari area pemakaman Setelah itu Katanya Evan kembali lagi Bersama beberapa orang teman Dari kakek Amin Untuk mengambil jenazah ayah Ibu Dan juga kakeknya Evan Ketempat itu Namun anehnya Ternyata rumah-rumah itu Sudah terbakar Dan batu nisan itu Sudah menghilang Dugaan pertama Adalah si dukun Yang melakukan semua itu Karena Evan Dan Ayu Tidak tahu Apakah wanita tua yang mereka pukuli Masih hidup atau sudah mati Karena pada saat itu Mereka berlari Karena gugup Dan takut Sebagian orang percaya Dan sebagian tidak Karena seiring berjalannya waktu Lahan pemakaman itu Sama sekali Tidak menunjukkan Kundukan tanah Layaknya kuburan Pada umumnya Sebagian lagi mengatakan Kalau itu tempat Hanyalah kebun biasa Namun bekas Teruntuhan rumah Yang terbakar itu Masih ada Sampai sekarang Karena memang katanya Tumbal-tumbal gadis itu Datang dari berbagai daerah yang jauh Sehingga tak ada orang lain Yang tahu Dan curiga Itulah akhir ceritanya Sekian dari saya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton